Halo, hari ini aku mau coba bikin hash brown potato, bahannya simple banget dan cara pembautannya cukup mudah, mari kita bikin Jadi step-stepnya nanti kentangnya dikupas dulu, kita rebus setengah mata, lalu kita parut, abis diparut tambahin tepung dan bumbu-bumbunya, lalu kita bentuk tinggal goreng Disini aku pakai 3 buah kentang, terus ada 4 sendok makan, tepung maizena, lalu sini bumbunya simple banget, cuma pakai lada bubuk sama garam Lalu sekarang aku mau kupas kentangnya Ini pengupas kentangnya, beli di IKEA Iya, sebenernya sih bisa aja, mukasnya pakai pisau, tapi biar cepet pakai pilar, ini namanya pilar Udah, terus Aku ambil wadah, isi air, kita taruh kentangnya di dalam air Biar nanti warna kentangnya nggak menggelap gitu loh, nggak menghitam Ini hash brown potato bisa banget, kalian bikin sebagai cemilan atau sebagai sarapan Kalau buru-buru, ya tinggal goreng aja, cukup mudah Kalau ada yang hitam-hitam dan susah pakai pilar, jadi pakai pisau aja Oh iya, jadi itu kentang banyak banget caranya dibikin menu sarapan pada saat di hotel, kalau kalian sering lihat Ada yang french fries, ada juga hash brown potato yang nanti akan kita bikin Sama pom-pom, pom-pom itu bentuknya kayak apa ya Chicken nugget bukan? Iya, kayak chicken nugget gitu, kecil-kecil itu pom-pom, kayak bentuknya tinggal sekali lahap gitu loh Sama ada potato gratang, kalau nggak salah Itu potato-nya kayak si creamy-cream gitu, jadi di-slice tipis-tipis Tapi itu dimasaknya dengan cream Oh? Itu enak banget sih, kalau yang suka creamy-cream gitu, itu enak banget Baru sama? Jarang? Agak jarang sih ya Tapi terkadang ada Dulu aku pas hamil Kalau lagi ada waktu senggang dan di rumah lagi ada stok kentang Aku suka bikin hash brown potato Terus aku simpen di freezer Terus kalau misalkan pagi sebelum kak Didi berangkat kerja, aku suka goreng ini Udah selesai Kentangnya kita rendeng Terus kentangnya mau aku cuci dulu, karena tadi belum sempat dicucikan Oke, jadi kentangnya udah dicuci Sekarang kita mempotong jadi 4 bagian, biar nggak terlalu besar Dan aku udah nyalain kompor berisi air Jadi nanti nggak pakai lama buat nunggu-nunggu air yang angkat Kurang lebih kita rebus 3 menit Terus kita angkat Oke, airnya udah mendidih Mari kita rebus kentangnya Sekarang kentangnya kira-kira udah bisa diangkat Mari kita angkat Ini aku masak kayak setengah matang gitu ya Ini aku masak kayak setengah matang gitu ya Soalnya nanti masih ada proses Memasak yang itu menggoreng Jadi kentangnya aku kasih air matang Agar proses memasak berhenti gitu loh stok Jadi nanti kentangnya nggak terlalu banyak Oke Sekarang kentangnya udah dingin Aku mau parut dengan model parutan yang seperti ini Oh iya, untuk trik marutnya Kita searah aja Jadi dari atas ke bawah Atas ke bawah Jangan atas bawah Atas bawah Atas bawah Soalnya nanti kita mau dapetin tekstur yang Kentang sebelumnya yang masih berbentuk kentang Itu lu yang panjang-panjang Nah yang aku maksud tuh Bentuk tekstur kentangnya yang seperti ini Oke sekarang kentangnya udah selesai diparut Terus aku mau campurin 4 sendok makan tepung maizena Mau kasih perasa Lada putih dan garam Ini sesuai selera aja Pastikan dalam keadaan tangan yang bersih Ini kita aduk dulu Diaduknya pelan-pelan aja Jangan terlalu ditemkan Aduk sampai merata Sekarang adanan kentangnya sudah tersampur rata Terus kita ambil Sebagian Bentuk sesuai selera Tapi jangan terlalu tebel dan jangan terlalu tipis Kalau terlalu tipis Jadi terlalu garam Kira-kira bentuknya seperti ini Ada beberapa orang yang bikin hash brown itu pakai cerakan Tapi karena ini yang aku bikin sendiri dan buat dikonsumsi sendiri Jadi aku bentuk aja pakai tangan Pastikan aja bentuknya rata Agar nanti pasti goreng matangnya merata juga Jadi ini hash brownnya tadi udah aku sempat masukin ke freezer Biar mereka lebih menyatu Terus aku udah panasin minyak Dan pastikan nanti kalian gorengnya dengan minyak yang panas Agar nanti kentangnya gak menyerap minyak terlalu banyak Oh iya dan ini gorengnya pakai teknik deep fry Tapi karena ini bentuknya agak tipis Jadi gak perlu banyak minyak banget Gapapa Tadi aku pas bikin Pas aku bentukin kentangnya dibantuin sama Kak Didi Nanti pokoknya kalo kentangnya gede dan bentuknya aneh Itu bikinin Kak Didi Oh iya aku bikin ini sengaja banyak Jadi buat aku simpen nanti Aku taruh freezer Jadi besok pagi kalo mau sarapan buat Kak Didi Aku tinggal goreng aja Kita goreng kentangnya sampai golden brown Terus kita tiriskan Ini wajib banget harus ditirisin Soalnya nanti kalo gak ditirisin Minyaknya tuh bakal Mengendap di kentangnya dan dimakan Jadi gak enak Oke sudah matang Ini sisanya mau aku masukin freezer buat digoreng besok Sudah jadi hasbran patetonya Dan aku juga bikin bentuk yang kecil-kecil itu ala-ala pom-pom Mari kita cobain Apakah ini rasanya 11-12 sama Magdi Mari kita panggil Kita cobain Bagaimana dari penampilannya Penampilannya yang ini bagus yang jelas Coba kita yang kecilin Cobain yang disitu Hmm garing Dalamnya masih moist Begitulah kurang lebih Enak banget cuy Sekarang kita cobain ini Cobain yang ini Kita kotek ya Kotek aja Wow Wow Oh Memangnya masih Soft Iya Gue kalo misalkan cobain makanan Buat pertama kali ini Itu tanpa saus Tanpa sambal apa-apa Biar Kerasa banget ini Basenya sebenernya udah enak Atau belum Hmm Gue orangnya suka banget Siap makan yang Landanya kuat Jadi ini buat gue Enak sih Nah kita coba Coba kita kasih Hmm Gampang banget kan Cari bikinnya Dan bahan-bahannya Gampang banget didapetin Di ada perkelian Bumunya itu cuma lada garam Hmm enak Hmm Kita masih punya berapa Jadi gue pas Ini gampang banget Kalian harus coba bikin Yes Kalo udah berhasil Ataupun belum berhasil Setengahnya kalian coba repook Teka kita ya Hmm Upload di Instagram Nanti teke kita Upload di Instagram Dan teke kita Ya 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 Ya